Ready, go! Tubuh kita ini ibarat sebuah rumah. Yang mana rumah itu ada pintunya, ada jendelanya, ada dindingnya, ada atapnya, dan lain-lain. Rumah sebagus apapun, setiap hari tidak bisa lepas dari debu, kotoran, sehingga setiap hari harus dibersihkan. Walaupun hari ini rumah kita sapu, kita pel sampai bersih. Apakah besok paginya tetap bersih? Jelas tidak, pasti besoknya akan kotor lagi, sehingga harus disapu lagi. Begitupun dengan diri kita, dalam diri kita ada pintu ruhaninya, serta ada fasilitas yang lainnya. Dalam diri kita tak bisa lepas dari kotoran hati, sampah-sampah ruhani, energi negatif, aura buruk, dan lain-lain. Sehingga harus dibersihkan. Nah hari ini kita setelah dirukiah bersih, apakah selamanya tetap bersih? Jelas tidak, besoknya lagi, seminggunya lagi, sebulannya lagi, pasti akan kotor lagi. Maka jangan bosan untuk dirukiah, jangan berhenti untuk dirukiah. Seperti halnya jangan berhenti untuk menyapu rumah setiap hari. Jin-jin fasik itu, berlapis-lapis keberadaannya di dalam diri kita. Ada yang menempel pada jasad kita, seperti di darah, di daging, di urat-urat saraf kita. Dan biasanya akan menimbulkan sakit pada fisik seperti pusing, kembung perut, pegal limu, bahkan kelumpuhan termasuk kiriman dukun di dalamnya. Dan ada yang menempel di sukma kita. Keberadaannya di titik latifah kita paling luar, di lapisan hati paling luar. Dan ini yang dirusak adalah fikiran kita, angan-angan kita, emosional kita. Maka akan terjadi ilusi-ilusi yang aneh-aneh. Bisik-bisikkan yang negatif, bahkan yang paling parah bisa membuat orang menjadi gila. Dan yang terakhir yang paling parah, menempel pada ruh kita. Ini sudah keberadaannya jauh di dasar-dasar latifah kita. Bagian paling dalam, bahkan sudah menyatu dengan diri kita, sudah akrab betul dengan kita. Bahkan sudah sulit dibedakan mana kita, mana iblisnya. Karena sudah saking menyatunya dan mereka inilah yang akan menawan ruh kita. Ini yang paling berbahaya dan sangat sulit dilihat oleh manusia siapapun. Kecuali oleh orang yang benar-benar sempurna penglihatan matahruhnya. Jadi iblis itu, sangat detail betul dalam menjaring dan menyesatkan kita. Dan konsekuensi yang paling buruk, nanti ketika kita mati, ruh kita akan dibawa iblis. Lalu mati dalam keadaan su'ul khotimah alias mati tak membawa iman, dan kekal di neraka. Makanya dalam tahapan-tahapan bertoharoh atau membersihkan diri. Itu ada tiga cara, sesuai dengan keberadaan iblis dan pasukannya di dalam diri kita. Salah satunya adalah dengan cara dirukiah donkrak. Untuk mengeluarkan pasukan iblis yang menempel pada jasad kita. Jadi rukiah, donkrak ini, hanya mampu mengeluarkan pasukan iblis yang kroco-kroco saja. Yang keberadaannya hanya di lapisan luar. Bagaimana efek akibat yang akan terjadi saat dirukiah? Setiap orang yang didongkrak dirukiah itu tidak akan sama. Karena kapasitas dan background ruhani setiap orang juga berbeda-beda. Berikut ini yang akan terjadi saat dirukiah. Muntah-muntah, mual-mual, menangis, teriak histeris, kontraksi, ngamuk-ngamuk, muntah darah, keluar keringat, tidur, pengen buang air besar, pengen buang air kecil, menclet, sakit kepala, kentut, sendawa, bersedih, berlinang air mata, pingsan, dan lain-lain. Jadi saat dirukiah tidak mesti semuanya muntah-muntah, dan tidak mesti semuanya kontraksi. Berbeda-beda, seperti tiba-tiba, pasca dirukiah BAB terus selama 2 hari. Itu bagus, karena toksin, racun-racun dalam tubuh semuanya pada keluar, jadi bersih. Itulah beberapa efek saat dan pasca dirukiah. Tetap semangat membersihkan diri dari kotoran atau sampah-sampah ruhani. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa bersih. Justru semakin merasa bersih, semakin akan tambah kotor diri ini. Ciri-ciri gangguan jin. 1. Emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Semisal seorang istri membantah suami atau anak membantah sama ibu, dengan sorot mata yang aneh, atau suami yang sering memaki istri karena hal kecil. 2. Sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas di hampir semua aktivitas. 3. Adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang disertai kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah lain. 4. Sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat, dan jika mampu mendirikan sholat maka sering lupa rokaatnya secara berulang-ulang. 5. Mempunyai tompel atau tol, karena sebagai sarangnya siluman. 6. Melemahnya hati, minder, suka menghayat melamun, menyendiri dan mengurung diri di kamar secara berlebihan atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial. 7. Cepat lesu dan merasa capek, juga ngantuk saat dalam aktivitas kerja. 8. Sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan, sering gagal, dan terganggu fikiran. 9. Merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, semisal pusing di kepala, mendengung di telinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. 10. Memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas sikrulo, depresi tingkat tinggi dan pikiran linglung. 11. Sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab, jantung berdebar-debar keras. 12. Sering kesurupan baik separuh ingatan atau secara total. 13. Sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, merasa ada yang mengajak bicara, mendengar bisikan menyuruh sesuatu kejahatan semisal, membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang tinggi, terjun ke sungai atau jurang, menabrakan diri, dan lain-lain. 14. Paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh. 15. Sering mencium bau-bauan wangi, bau kembam atau dupa, bau anjir atau busuk, bangkai, yang tidak terlihat sumber baunya. 16. Pusing berlebih, vertigo, dan melihat benda-benda seakan bergerak, berputar, terbalik, miring, dan lain sebagainya. 17. Sering melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau diluar kendali atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. 18. Memiliki kemampuan supranatural semisal tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca fikiran orang lain atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus baik sekilas atau jelas. 19. Rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter atau sakit menahun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. 20. Sering tertawa sendiri, semisal melihat makhluk lucu yang tidak dilihat orang lain. 21. Susah tidur, insomnia, gelisah, cemas dan sering terbangun di malam hari. 22. Dalam kondisi akut biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi atau tidak tidur sama sekali berhari-hari. 22. Susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan aktivitas yang diinginkan. 23. Tindihan, mimpi seakan-akan dihimpit benda yang berat dan sulit untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan, seperti ingin berteriak minta tolong namun mulut seperti terkunci. 24. Mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang menyeramkan semisal ular, serigala, tikus besar, harimau dan lain-lain. 25. Sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merinti atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur kondisi mata tertutup. 26. Mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi, 27. Seperti mendaki tempat yang tinggi, semua mimpi tentang kuburan, melihat kuburan, melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan, atau duduk-duduk di kuburan, tempat sampah atau jalan dan lingkungan yang seram dan mengerikan. 27. Mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi, sekali, pendek sekali, putih sekali atau hitam sekali. 28. Mendengkur dengan keras seperti harimau, dan sebagainya, dan gigi yang berbunyi waktu tidur. 29. Mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki, perempuan, berkali-kali dan ingin bertemu dengan orang yang dimimpikan tersebut. 30. Mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian. 31. Mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya mengalami peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.